Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan di sebuah desa Hiduplah seorang janda cantik bernama Zeynep Zeynep terkenal dengan kecantikannya Dan bentuk tubuhnya yang menawan Banyak pria di desa yang tergoda oleh kecantikan Zeynep Tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya Suatu hari Zeynep mendengar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas Zeynep memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik Zeynep mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat Abu Nawas yang selalu siap membantu siapapun menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zeynep Selamat datang Abu Nawas Terima kasih sudah mau datang Aku butuh nasihatmu tentang beberapa hal Kata Zeynep dengan senyuman manis Tentu Zeynep Apa yang bisa ku bantu? Tanya Abu Nawas dengan ramah Zeynep mulai berbicara tentang berbagai hal Tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda Abu Nawas segera menyadari niat Zeynep dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan Zeynep, sebelum kita melanjutkan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik Kata Abu Nawas Zeynep yang penasaran bertanya Apa itu Abu Nawas? Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa Tetapi untuk melihatnya, kau harus menutup matamu Dan membayangkan sesuatu yang sangat indah Zeynep yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya Aku sudah menutup mata Abu Nawas Apa yang harus kulakukan sekarang? Abu Nawas tersenyum dan berkata Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah Di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk Sekarang buka matamu perlahan-lahan Zeynep membuka matanya dengan perlahan Tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu Siap untuk pergi Abu Nawas, kau mau kemana? Tanya Zeynep dengan bingung Abu Nawas tersenyum dan berkata Zeynep, aku baru saja menunjukkan kepadamu Bahwa kecantikan dan godaan itu hanya sementara Dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting Aku harus pergi sekarang Ada banyak hal yang harus kulakukan Zeynep yang merasa bingung sekaligus kagum hanya bisa tersenyum dan mengangguk Abu Nawas, kau memang luar biasa Terima kasih atas pelajaran berharganya Abu Nawas pun pergi dengan senyum di wajahnya Meninggalkan Zeynep yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi Kisah selanjutnya Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasid Tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana Tidak memiliki harta benda yang berlimpah Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya Jika ia mendapat rezeki yang berlebih Seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja Selain menjadi orang terdekat Raja Sehari-harinya ia juga bekerja serabutan Seperti banyaknya orang di kampungnya Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu Dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal Suatu waktu pada musim kemarau Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun Ia juga jarang diundang Baginda Raja Sehingga ia tidak mendapatkan hadiah Pemasukan Abu Nawas semakin menipis Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan Untuk membiayai keluarganya sehari-hari Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu Dengan beribadah saja Karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya Ia pun berkata Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja Ucap istri Abu Nawas Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas Hanya untuk mendapatkan ridha Allah Jawab Abu Nawas Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Sahud istri Abu Nawas Sepontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya Dengan berbegal seharitikar dan ala peribatan yang lainnya Abu Nawas mulai bersujud Untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah Ya Allah, berilah hamba upah seratus keping perak Ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakunya berulang-ulang Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirah di depan rumah Mendengar permohonan Abu Nawas Tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas Ia langsung melempal sekantung uang perak seratus keping ke arah Abu Nawas Abu Nawas pun dibuat kaget Kaget tidak percaya apa yang telah ia dapatkan Ia pun langsung mengambil uang tersebut Dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah Istriku, aku memang wali Allah Dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Kata Abu Nawas kegirangan Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya Si tetangga pun tidak terima Dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali Hei Abu Nawas Kembalikan uang yang baru saja aku lembarkan tadi Itu milikku Kata tetangganya itu Bagaimana mungkin uang itu milikmu Aku memohon kepada Tuhan Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan Jawab Abu Nawas Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut Tetangga usir itu pun memutuskan menelesaikan permasalahan itu di pengadilan Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan Hakim mulai bertanya Hei Abu Nawas engkau hadir disini karena suatu perkara Engkau telah disangka mengambil kepunyaan Tuhan ini Kata Tuhan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas Apa pemilaanmu wahai Abu Nawas? Tambah Tuhan Hakim Tetangga saya ini gila Tuhan Hakim Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Coba tanyakan saja Misalnya dubah saya Keledek saya Tentu semua diaku sebagai miliknya Jawab Abu Nawas Tapi itu memang milikku Teriak tetangga yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian Tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan uang seratus keping perak Hakim akhirnya memutuskan Jika Abu Nawas tidak bersalah Dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas Karena ia sudah memohon kepada Tuhan Dan uang itu jatuh sendiri kepadanya Kisah selanjutnya Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemisinan Terkadang dalam sehari ia menahan lapar Karena tidak adanya makanan Sementara di tempat yang lain Baginda Raja baru saja mengangkat dua orang untuk dijadikan menteri yang baru Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar Bukan pula orang yang tahu tentang hukum Ada pun diangkatnya mereka jadi menteri Atas dasar permintaan penasehat istana Penasehat istana ini telah disuap Agar mereka berdua diangkat menjadi menteri Suatu ketika ketika kakek tua yang miskin tadi Tak kuasa menahan laparnya Yang sudah beberapa hari tidak makan Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan Setibanya disana ternyata si pemilik warung tidak ada di tempatnya Karena sudah sangat kelaparan Ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu juga Begitu si pemilik warung datang Kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja Atas dakwaan kasus pencurian Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua Tapi kalau dibewaskan, dia telah melakukan tindak kejahatan Kemudian kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya Bagaimana menurut kalian? Tanya Baginda Raja Menteri pertama menjawab Walaupun dia kakek yang sudah tua Dia harus tetap dihukum Paduka harus tegas Dan menurutku, hukuman yang pantas adalah Panggang dia hidup-hidup Sebagai contoh kepada masyarakat Supaya jangan ada lagi yang berani mencuri Baginda Raja agak kurang sependapat Ia pun kemudian bertanya kepada menteri yang kedua Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Menteri kedua menjawab Di cincang-cincang saja tubuhnya Biar jadi pelajaran Dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang Usulam Menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas ke istana Kebetulan sekali kau datang Abu Nawas Aku ingin dengar pendapatmu Tentang kasus yang aku hadapi ini Kata Baginda Raja Kemudian Baginda Raja memberitahu Tentang kasus yang dihadapi kakek tua itu Baginda Raja juga memberitahu Tentang pendapat kedua menterinya yang baru Sontak saja Abu Nawas geram mendengarnya Ia pun menatap tajam ke arah dua menteri tersebut Ketahuilah Batuka Kedua menteri ini bukanlah orang yang terpelajar Mereka juga tidak tahu soal hukum Menteri pertama pasti dulunya penjual roti Yang dia tahu cuma panggang-memanggang Makanya ia menyarankan hukuman panggang Sedangkan menteri yang kedua Pasti dulunya penjual daging Yang dia tahu cuma cincang-mencincang Makanya ia menyarankan hukuman cincang Jelas Abu Nawas Lalu menurutmu hukuman apa yang pantas Untuk kakek tua itu? Tanya Baginda Raja Cukupi kebutuhan hidupnya Keadaan miskinyalah yang memaksanya Melakukan tindakan ini Paduka juga harus bertanggung jawab Karena ada rakyatnya yang sampai Tidak makan berhari-hari Jawab Abu Nawas Baginda Raja pun tersentak Dan menyadari atas kesalahannya Berkat usulan Abu Nawas Kakek tua itu dibebaskan Dan dijamin kebutuhan hidupnya Sementara kedua menteri yang baru tersebut Saat itu juga dipecat dari jabatannya Kisah selanjutnya Abu Nawas merupakan pujang ke Arab Yang terkenal cerdas dan cerdik Dalam menghadapi segala permasalahan Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun Al-Rasid Bahkan Abu Nawas merupakan salah satu rakyat Yang sangat dekat dengan Rajanya Di sisi lain Ia juga merupakan salah satu warga Yang sering mendapatkan hukuman dari Baginda Raja Tapi yang membuat Baginda Raja kesal Abu Nawas selalu bisa lolos dari hukuman Karena kecertikannya Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras Dengan cepat para prajurit ini Segera menangkap dan membawanya kehadapan Baginda Raja Abu Nawas Kelakuanmu masih saja tidak berubah Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu Aku sengaja meloloskan kamu dari hukuman Karena kamu sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolelir Apapun alasanmu Kamu tetap akan saya hukum Ucap Baginda Raja Sementara Abu Nawas hanya terdiam Kepalanya tertunduk tak berani menatap Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan Supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana Kemudian penasehat istana mengusulkan Bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja Usulanmu bagus sekali Saya setuju denganmu Kata Baginda Raja Seketika Abu Nawas langsung pucat Tubuhnya menjadi gemetaran Karena sama saja ia akan dihukum mati Ampun paduka yang melihat Hamba mohon keringanan hukuman Pinta Abu Nawas Keputusanku sudah bulat Abu Nawas Dan tak bisa ditawar-tawar Balas Baginda Raja Baiklah paduka Kalau itu memang sudah keputusan paduka Saya terima dengan berat hati Tapi sebelum saya menjalin hukuman Izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya Untuk berpamitan Ujar Abu Nawas Sejenak Baginda Raja terdiam Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan Maksudnya bagaimana Abu Nawas Tanya Baginda Raja heran Begini paduka Apabila air mendidih masuk ke dalam perut Bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh Tapi semua organ di tubuh di dalamnya juga akan ikut melepuh Tidak menutup kemungkinan Saya akan mati saat itu juga Jelas Abu Nawas Baginda Raja pun terkejut Ia tak menyadari akan hal itu Kasian juga Abu Nawas Tapi masa iya Saya harus menarik kembali ucapan saya Itu tidak mungkin Martabat saya sebagai Raja akan jatuh Pikir Baginda Raja Baiklah Abu Nawas Saya penuhi permintaanmu Sekarang juga kamu pulang Tapi besok kamu harus sudah ada di sini Tidak Baginda Raja Abu Nawas pun lalu pamit pulang Sesampainya di rumah Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya Tentang hukuman yang akan ia jalani Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima Sudahlah wahai istriku Bila memang ini sudah takdirku untuk mati Saya harap kamu dan anak-anak Mengikhlaskan kepergianku Tutur Abu Nawas Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat Malam pun semakin larut Abu Nawas masih belum dapat Memejamkan mata Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya Namun ia terus mencari cara Bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap Wahai istriku Adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas Saya sudah menyiapkan sob panas di atas meja Tapi sepertinya sekarang sudah dingin Jawab sang istri Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sobnya? Tanya Abu Nawas kembali Tadi sewaktu habis isa Ini kan sudah tengah malam Jadi wajar kalau sobnya sudah dingin Kata sang istri menjelaskan Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas Akan ide yang semerlang Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya Sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan Setelah menjelang pagi hari Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya Dan ia memberitahu mereka Bahwa dirinya akan dihikumati Dan ia meminta kepada tetangganya ini Ikut bersamanya ke istana Berita mengejutkan ini tentu saja Membuat para tetangganya kaget Ia tak menyangka baginda raja bisa sekejam itu Abu Nawas Kamu kan dekat dengan baginda raja Kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka Biarlah nasi sudah menjadi bubur Baginda raja juga tidak akan mencabut ucapannya Terang Abu Nawas Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana Dengan didampingi keluarga dan para tetangga Melihat kedataan Abu Nawas bersama orang banyak Baginda raja pun bertanya Hei Abu Nawas Kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku? Dengan ekspresi wajah sedihnya Abu Nawas menjawab Ampun paduka Paduka jangan salah paham Mereka semua adalah tetangga saya paduka Mereka ingin melepas keberikan saya Baginda raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu Baiklah Abu Nawas Apakah kau sudah siap menjalani hukuman? Tanya Baginda raja Saya siap paduka Silakan bawa kemari air mendidihnya Balas Abu Nawas Lalu beberapa prajur istana membawakan Bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas Kata Baginda raja Siap paduka yang mulia Tapi sebelumnya Izinkan saya meminta maaf Dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga Pinta Abu Nawas Oh silakan Ucap Baginda raja Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih Tak terasa air mata Baginda raja juga ikut menetas Sebenarnya Baginda raja tidak tega Tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir Tentu saja memakan waktu lama Hingga tak terasa Air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin Setelah Abu Nawas selesai berpamitan Ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun Sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin Paduka yang mulia Saya sudah menjalani hukuman Izinkan saya pulang Pinta Abu Nawas Melihat hal itu Baginda raja menjadi bengong Hei Abu Nawas Bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih? Tanya Baginda raja Benar Paduka Tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan Jawab Abu Nawas Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda raja Bersama anak istri dan para tetangga Kisah selanjutnya Dikisahkan seorang hakim untuk wilayah pusat kota Telah wafat setelah mengidap sakit kritis Baginda raja mengutus hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis Ketika hakim sudah sampai di pusat kota Para saudagar, pemuka agama, dan tokoh sentempat mulai bertatangan ke istana Mereka membawa hadiah untuk Tuhan Hakim sebagai ucapan selamat Tuhan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap? Tanya sang hakim Kami tidak tahu Tuhan Nanti kami akan menemuinya Jawab mereka Setelah pulang, mereka menemui Abu Nawas di rumahnya Hai Abu Nawas, kamu dicari Tuhan Hakim? Kata mereka Abu Nawas pun ingin menemui Tuhan Hakim dengan membawa sebuah hadiah yang sederhana Namun sial ketika di tengah perjalanan Buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan Abu Nawas mencoba menatanya kembali Akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa Sehingga hanya tersisa satu butir Sesampainya di istana, Tuhan Hakim menyambutnya dengan hangat Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa satu butir Melihat itu, Tuhan Hakim pun tersenyum Ia kemudian berkata Meskipun hadiahmu sederhana Namun kau berhak menerima hadiah besar Tuhan Hakim menyeru salah satu pengawalnya Untuk memberikan hadiah satu kantong emas kepada Abu Nawas Betapa senangnya Abu Nawas Ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak Lalu Abu Nawas pun pulang dan membedakan kepada istrinya Aku pikir Tuhan Hakim galak dan pelit Ternyata ia sangat baik dan dermawan Puji Abu Nawas Mengapa engkau bisa saya yakin itu? Tanya istrinya Tadi aku baru dari istananya Dan Tuhan Hakim memberiku satu kantong uang Padahal aku memberinya hadiah satu butir buah Kata Abu Nawas Kenapa tidak kau ulangi saja? Besok datanglah ke istana Dan bawalah buah yang banyak Pasti hadiah yang kau dapat lebih banyak lagi Kata istrinya senang Keesokan harinya Abu Nawas membawa sekeranjang penuh buah nanas Ketika diperjalanan menuju istana Abu Nawas bertemu seorang temannya Mau kemana Abu Nawas? Tanyanya Mau ke istana Tuhan Hakim? Jawab Abu Nawas Menurutku lebih baik diganti buah yang lebih pantas Abu Nawas Seperti buah anggur Kata teman Abu Nawas Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut Lantas ia pergi ke pasar Membeli buah anggur terbaik Untuk diberikan kepada Tuhan Hakim Ketika sampai di istana Tuhan Hakim menyambutnya dengan hangat Dan Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya Namun hadiah tersebut tidak bisa memikat Tuhan Hakim Tuhan Hakim susur beranggapan Abu Nawas menghindanya Dan ia menjadi marah Kamu tahu kan Kalau aku paling benci buah anggur Tanya Tuhan Hakim emosi Tuhan Hakim menyuruh pengawal melempari Abu Nawas dengan buah anggur Setiap kali buah anggur mengenai dirinya Abu Nawas selalu berkata Alhamdulillah Melihat hal itu Tuhan Hakim menjadi heran Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah? Padahal aku sedang menghukum kamu Ucap Tuhan Hakim Dengan polosnya Abu Nawas menjawab Sebab pada awalnya aku akan membawa sekeranjang buah nanas Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja Coba kalau yang dilempar buah nanas tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku Lanjut Abu Nawas Sepontan Tuhan Hakim tertawa terpinggal-pinggal mendengar alasan Abu Nawas Dan ia pun mempercayakan Abu Nawas untuk pulang Kisah selanjutnya Dikisahkan suatu hari Abu Nawas datang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat Ternyata kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana Mereka sengaja menunggu Abu Nawas Nah ini dia Abu Nawas datang Kata salah seorang dari mereka Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun Al-Rasid Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum bagi Nda Raja Bila engkau melakukannya Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti Kecuali Allah SWT Kata Abu Nawas menantang Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini Yang berani memantati bagi Nda Raja Harun Al-Rasid Bukankah begitu hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu Karena itu adalah pelecehan yang amat berat Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung Kata Abu Nawas memberitahu Itulah yang ingin kami ketahui darimu Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain Sudah ku katakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja Sekarang apa taruhannya? Bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya Seratus keping uang emas Selain itu Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati Tantang mereka Bukan Abu Nawas namanya Jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah Ia menyangkupi tawaran yang amat berbahaya itu Dan kembali pulang ke rumahnya Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja Dan membuat Baginda Raja tertawa Karena tantangan ini sangat berat Maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan Dengan Al-Gocob pemenggal kepala Minggu depannya Baginda Raja Akan mengatakan jamuan kenegaraan Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang Termasuk juga Abu Nawas Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat Karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman Bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Gocob Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas Hari-hari terasa amat panjang Karena mereka sudah dia sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai Baginda Raja menghendaki acara itu akan digelar dengan meriah Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya Terkhusus untuk Raja-Raja dari negeri sahabat yang akan datang Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa Karena Abu Nawas tidak hadir Namun ternyata mereka keliru Abu Nawas bukan tidak datang tetapi terlambat Sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasid menyampaikan pidatonya Setelah menyampaikan pidato Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya Karena merasa heran Baginda Raja bertanya Mengapa aku tidak duduk di atas karpet Paduka yang mulia Hamba haturkan terima kasih Atas perhatian Baginda Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini Kata Abu Nawas Wahai Abu Nawas Majulah Dan duduklah di atas karpet Nanti bagianmu kotor Karena duduk di atas tanah Baginda Raja menyarankan Ampun tuanku yang mulia Sebenarnya Hamba sudah duduk di atas karpet Jawab Abu Nawas dengan santai Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai Karpet yang mana wahai Abu Nawas Tanya Baginda Masih bingung Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia Sekarang hamba selalu membawa karpet Kemana pun hamba pergi Kata Abu Nawas Seolah-olah menyimpan misteri Tapi sejak tadi Aku belum melihat karpet yang engkau bawa Kata Baginda Raja bertambah bingung Baiklah Baginda yang mulia Kalau memang ingin tahu Maka dengan senang hati Hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia Kata Abu Nawas Sambil beringsut-ringsut ke depan Setelah cukup dekat dengan Baginda Abu Nawas berdiri Kemudian menungging Menunjukkan potongan karpet Yang ditepankan di bagian pantatnya Abu Nawas kini seolah-olah Memantati Baginda Raja Harun Al-Rasid Melihat ada sepotong karpet Menempel di pantat Abu Nawas Baginda Raja tak bisa memendung tawa Sehingga beliau tertawa terpingkal-pingkal Diikuti oleh para tamu yang datang Menyaksikan kejadian yang mengelihkan itu Kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas Untuk Abu Nawas Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih